Diharapkan adik-adik dapat memanfaatkan pengetahuan simpul ini dalam kehidupan sehari-hari. Salam Pramuka Kembali lagi kita belajar Pramuka secara online dan kita akan membahas tentang simpul. Ya karena jenis simpul berjumlah banyak maka video ini dibuat beberapa bagian dan video ini adalah mengenal simpul bagian 1. Sebelum kita mulai kan buat adik-adik serta kakak-kakak yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe ya agar channel ini akan tetap eksis di Youtube. Oke kita awali dengan pengertian simpul terlebih dahulu. Simpul adalah teknik atau cara menghubungkan satu atau lebih tali untuk tujuan tertentu. Kemudian untuk apa belajar simpul? Tentunya yang pertama adalah untuk memenuhi syarat kenaikan tingkat pada penggalang ramu ya yaitu DSKU Ramu nomor 23. Di samping itu diharapkan adik-adik dapat memanfaatkan pengetahuan simpul ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya untuk mempraktekkan simpul-simpul yang ada di video ini kalian harus mempunyai dua alat praktek. Yang pertama adalah tambang ya tambang pramuka boleh ya tambang plastik boleh ya kalau tidak ada juga adik-adik juga bisa menggunakan tali sepatu juga nggak apa-apa ya untuk praktek. Kemudian tongkat. Nah tongkat ini juga kalau seandainya adik-adik tidak punya boleh diganti dengan gagang sapu. Oke mari kita mulai praktek simpul. Yang pertama adalah simpul mati atau dalam bahasa Inggrisnya adalah rift knot. Nah ini bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk apa? Yang pertama menyambung dua otas tali yang sama besar dalam keadaan kering. Dan yang kedua adalah mengakhiri suatu ikatan ya. Jadi adik-adik kalau menyambung tali. Nah bagaimana caranya? Lihat video berikut. Oke untuk simpul yang kedua adalah simpul anyam. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah seat band. Fungsinya adalah menyambung dua otas tali atau tambang yang tidak sama besar dalam keadaan kering. Artinya yang satu besar, yang satu kecil tambangnya. Kemudian dalam keadaan kering atau tidak licin ya. Nah digunakan simpul anyam. Bagaimana caranya? Kita lihat video berikut ini. Yang ketiga adalah simpul pangkal. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut cloth hits. Nah untuk praktek simpul pangkal, kalian perlu alat bantu yaitu sebuah tongkat. Oke, simpul pangkal fungsinya adalah memulai suatu ikatan, membuat tandu, dan mengikat tali pada tiang. Jadi fungsinya ini bentuknya seperti ini. Nah bagaimana prakteknya? Kita lihat video berikut. Simpul yang keempat adalah simpul jangkar. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah cow hit. Fungsinya adalah untuk membuat tandu, kemudian mengikat pasak tenda. Pasak itu patok ya. Dengan menggunakan simpul jangkar. Bisa juga digunakan untuk menarik balok. Bentuknya seperti ini. Dan bagaimana cara membuat simpul jangkar? Simak video berikut. Yang kelima adalah simpul terakhir, yaitu simpul tiang. Atau biasa juga orang menyebut simpul kambing ya. Dan dalam bahasa Inggrisnya adalah baulin. Nah fungsinya untuk apa? Sesuai dengan namanya ya. Ini biasanya digunakan untuk mengikat leher binatang. Misalnya kambing atau yang lain ya. Apabila ditarik, tidak menjerat leher ya. Kadang-kadang kita saat mengikat leher kambing, apalagi dengan menggunakan tambang plastik. Jika salah mengikat, maka begitu ditarik ke leher binatang tersebut akan terjerat. Supaya tidak terjerat, kita gunakan simpul tiang atau simpul kambing. Bagaimana caranya? Kita simak video berikut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya itu tadi, pebelajaran tentang simpul bagian 1 yang terdiri dari simpul mati, anyam, pangkal, jangkar, dan simpul tiang atau simpul kambing. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran simpul bagian kedua. Terima kasih. Terima kasih.